Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Di saat ini dan sekarang sebelum kita masuk dalam proses belajar mengajar Kita hendak beribadah kepada Tuhan Untuk itu anak-anak sekalian Pak Guru harap semuanya menyiapkan Alkitabnya Dan juga boleh menyiapkan hatinya terlebih khusus Kita akan beribadah kepada Tuhan Untuk itu saya undang anak-anak sekalian untuk bangkit berdiri Dan kita akan mengangkat pujian hormat bagi Allah Bapak Hormat bagi Allah Bapak Hormat bagi anaknya Hormat bagi Allah Bapak Ketiganya yang besar Haleluya Haleluya Ketiganya yang besar Mari kita satu dalam doa Kita berdoa Bapak di surga Bapak yang baik Terpujilah Engkau Tuhan di pagi hari ini Terima kasih Tuhan Atas penyertaan pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan kami Menjadi pagi hari tadi Tuhan Kami boleh bangun Dalam keadaan sehat Dalam keadaan kuat Tuhan Kami tahu bahwa itu semua Karena berkat pertolongan Tuhan Dan di saat ini Tuhan Kami hendak mengadakan ibadah kami di saat ini Mari kita memberkati setiap kami Tuhan Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik Sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami datang beribadah kepada-Mu Haleluya Amin Ya sekali lagi kita mengangkat pujian Yang berkata Tuhan lah kekuatan dan masmurku Tuhan lah kekuatan dan masmurku Dia gunung batu dan keselamatanku Hanya padamu hatiku percaya Kalah menara dan kota perlindungan Ku mau selalu bersyukur Sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah Hatiku percaya Walau bumi bergoncang Gunung-gunung beranjang Namun kasih setiapmu Tak pergi dariku Sekali lagi kita mengangkat pujian ini Tuhan lah kekuatan dan masmurku Dia gunung batu dan keselamatanku Hanya padamu hatiku percaya Kau lah menara dan kota perlindungan Ku mau selalu bersyukur Sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah Hatiku percaya Walau bumi bergoncang Gunung-gunung beranjang Namun kasih setiapmu Tak pergi dariku Kebaik kita akan sama-sama masuk dalam pengakuan iman rasuli Mari kita sama-sama menggerarkan pengakuan iman rasuli Dengan berkata Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Halik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan tubuh Dan hidup yang kekal Amin Ya tiba saatnya kita akan memberikan Persembahan syukur kita kepada Tuhan Sebagai tanda ungkapan syukur kita Atas penyertaan Tuhan Di sepanjang kehidupan kita Untuk itu Untuk persembahan kali ini Silahkan dikirimkan pada Nomor rekening yang sudah tertiru Di layar anak-anak sekalian Oke untuk memberikan persembahan kita Mari kita mengangkat pujian Yang berkata besar anugram Ku ada Sembaga Mana ku ada Berdiri Menghadap Tatamu Bapak Semua Karena Anugramu Yang telah selamatkan ku Ku hidup dalam segala kelimpahan Ku layan untuk melayani Tuhan Semua Semua Karena Anugramu Tercurah Bagiku Besar Anugramu Berlimpah Kasimu Semakin 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 Bersambang Besar Anugramu Kebaik Sekarang kita akan Masuk dalam doa sefaat Dan untuk doa persembahan Akan dibawakan bersama-sama Dengan doa sefaat kita di saat ini Doa sefaat akan dipimpin oleh Ibu Natalia Peranak kepada Ibu Silahkan Baik Terima kasih Pak Obe Nah Anak-anak kita sudah memberikan persembahan kita Jadi saatnya kita akan Masuk di dalam doa sefaat Sekaligus doa persembahan Oke untuk itu Semua duduk yang baik Duduk yang sopan Tidak ada yang main-main saat kita berdoa Karena kenapa Ketika kita berdoa itu adalah waktu dimana kita bicara dengan Tuhan Oke Mari kita berdoa Bapak di dalam kerjaan sorga Kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat Kami boleh bangun dengan nampus kehidupan yang baru Kami boleh bangun dengan mendapatkan Angkota tubuh kami masih boleh bergerak Kami percaya itu semua adalah anugerah yang berasal daripada Tuhan Terima kasih karena Tuhan Yesus selalu baik buat kami Tuhan Yesus selalu setia menjaga dan memelihara kami Hari ini Tuhan Sebelum kami belajar Sebelum kami melakukan kegiatan kami Kami akan beribadah Mendengarkan firman Tuhan Untuk itu Tuhan Biarlah Tuhan terus memuasai kami ketika kami boleh mendengarkan firmanmu nanti Terima kasih untuk hari ini Kami terus mendoakan untuk setiap pemimpin kami Tuhan Di sekolah Kepala sekolah Direktur pelaksana kami Baik Kepala sekolah baik dari tingkat TK SD SMP maupun SMA Kiranya Tuhan tolong memberkati Beri sehat dan kuat Beri hikmat Agar setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan Boleh memimpin kami dengan pinjam dan takut akan Tuhan Kami berdoa juga Tuhan Buat setiap rekan-rekan teman kami Kepada setiap guru-guru kami Kiranya Tuhan terus memberkati Menolong mereka Memberi mereka hikmat kebijaksanaan Dalam mengajar dan berdidik kami Kami juga berdoa Kepada setiap kami anak-anak Yang belajar di rumah Tuhan kiranya terus menolong kami Memberi kami kesehatan dan kekuatan Dan biarlah kami boleh belajar dengan tekun Dan biarlah kami Boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan Kami berdoa Buat mama papa kami Yang bekerja Dan juga yang setiap Menampingi kami sebagai guru di rumah Tuhan tolong jaga mama papa kami Pelihara mama papa kami Di dalam pekerjaan Dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan tolong jaga Jauhkan dari sakit penyakit Maka bahaya Dan juga segala hal yang tidak baik Ketika mereka bekerja Tuhan Yesus yang baik Kami berdoa Buat pandemi Yang terjadi saat ini Baik di kota kami Di negara kami Dan dimanapun berada Tuhan tolong jaga kami Lindungi kami Tuhan Ajar kami untuk selalu taat Untuk tetap mematuhi aturan yang ada Dan biarlah setiap kami Anak-anakmu Boleh menjadi anak-anak Yang takut akan Tuhan Yang terus menjadi anak-anak Memberi terang dimanapun kami berada Berkati kami Tuhan Di dalam pelajaran kami Di dalam sekolah kami Biarlah setiap tugas yang diberikan Untuk guru-guru Tuhan Kami boleh mengerjakan dengan baik Dan kami boleh menyelesaikan tugas kami Dengan umur tanggung jawab Kami berdoa Juga buat presiden kami Tuhan Bapak Jokowi Berserta dengan wakilnya Dan juga setiap jajaran-jajarannya Tuhan tolong berkati pelihara Agar pemerintah kami Boleh memimpin kami dengan baik Dan takut akan Tuhan Tuhan Yesus hari ini Kami boleh memberikan persembahan Tuhan kiranya memberkati Apa yang kami berikan Dan juga biarlah yang ada pada diri kami Tuhan juga berkati Di doa kami Tuhan Ini syafaat kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Kepada Bapak di surga Yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami bersama-sama demikian Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerejaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerejaan Dan puasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Oke baik Kita sudah berdoa syafat Yang dipimpin oleh Ibu Natalia Terima kasih Sekarang kita akan masuk dalam Pembacaan ayat hafalan Yang pertama kita akan baca Dalam versi bahasa Indonesia Kita baca bersama-sama ya Kita mulai Masmur 86 ayat 15 Tetapi engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih Panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia Sekali lagi Masmur 86 ayat 15 Tetapi engkau ya Tuhan Tetapi engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih Panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia Untuk versi bahasa Inggris Kita akan baca bersama-sama Kita mulai Psalms 86 ayat 15 But you O Lord Are a good fool Of pity and forgiveness Slow to get angry Great in mercy and wisdom Oke untuk bahasa Mandarin Akan dibacakan oleh Niwalti Laosid Kepada Laosidi silahkan Do you have to obey Isabel In the 18th chapter Isabel Sariyaya Isabel O Lord Ambil Akan Isabel selanjutnya terima kasih kepada Miwel Tilaose yang sudah membacakan ayat hafalan untuk kita sekalian tiba saatnya kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Risma Alis untuk itu sebelum kita masuk dalam pembacaan firman mari kita sama-sama mengangkat pujian yang berkata firmanmu berkata kau besertaku firmanmu berkata kau besertaku maka kuat roh dan jiwaku tanganmu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah ku percaya dengan sayapmu ku akan terbang di tengah badan hidup ku tak menyerah kau kekuatan dan perlindungan bagiku bertolonganmu di tempat mahat di tempat mahat tinggi ku menganggap tanganku aku berserah kau ku nantikan kau yang ku sembah Yesus ku Raja ku oke kepada Ibu Guru Risma di selatan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat pagi pagi ini kita akan mendengarkan dan merungkan firman Tuhan namun sebelum itu mari kita minta kekuatan dalam doa kita berdoa segala puji syukur Tuhan kami penjatkan kehadapan hadiratmu menandai segala berkat yang selalu engkau berikan kepada kami terima kasih Tuhan engkau masih memberikan kami kesempatan di pagi hari ini untuk kami datang beribadah kepadamu pada pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan sebagian kecil dari firmanmu kiranya Tuhan melindungi kami memberkati kami memberikan kami hikmat supaya kami dapat mendengarkan firmanmu dengan baik ini doa kami Tuhan dalam namamu kami berdoa amin oke kita akan membaca firman Tuhan tetapi mari siapkan alkitabnya ya yang belum siapkan alkitabnya silahkan diambil alkitabnya karena kita akan membaca firman Tuhan firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini terambil dari kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 ya, memulang ya kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 silahkan diperhatikan alkitabnya kita akan membaca firman Tuhan firman Tuhan berbunyi kain dan habel kemudian manusia itu bersetubu dengan hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan kain maka kata perempuan itu aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan selanjutnya dilahirkannya lah habel adik kain dan habel menjadi gembala kambing domba kain menjadi petani setelah beberapa waktu lamanya maka kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yaitu yakni lemak-lemaknya maka Tuhan mengindahkan habel dan korban persembahannya itu tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya lalu hati kain menjadi sangat panas dan mukanya muram firman Tuhan kepada kain mengapa hatimu panas dan mukamu muram apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik tetapi jika engkau tidak berbuat baik dosa sudah mengintip di depan pintu ia sangat menggoda engkau tetapi engkau harus berkuasa atasnya kata kain kepada habel adiknya marilah kita pergi ke padang ketika mereka ada di padang tiba-tiba kain memukul habel adiknya itu lalu membunuh dia firman Tuhan kepada kain dimana habel adikmu itu jawabnya aku tidak tahu apakah yang telah kau perbuat ini darah adikmu ini berteria kepada aku dari tanah maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang menganggakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu apabila engkau mengusahakan tanah itu maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi kata kain kepada Tuhan hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ku tanggung engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu seorang pelarian dan pengembara di bumi maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku firman Tuhan kepadanya sekali-kali tidak barang siapa yang membunuh kain akan dibalaskan kepadanya tujuh kali lipat kemudian Tuhan menaruh tanda pada kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia lalu kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah not di sebelah timur Eden amin firman Tuhan nah dalam bagian bacaan kita ini ya tadi ya kita sudah membaca diceritakan dua seorang pemuda yang gagah dan dengar-dengaran sama orang tuanya nah siapakah mereka ya semuanya tentu sudah tahu siapa mereka karena kita sudah membaca firman Tuhan yaitu kain dan habel nah kedua pemuda ini ya kedua pemuda ini masing-masing memiliki pekerjaan yang berbeda nah kain dia bekerja sebagai petani menanam dan merawat tanaman seperti sayur dan buah-buahan sedangkan pekerjaan dari habel dia bekerja sebagai gembala nah yaitu menjaga kambing domba ya setelah beberapa lama saat tanaman yang dirawat oleh kain sudah bertumbuh dengan baik berbuat dengan baik begitu pun kambing domba yang dijaga oleh habel sudah bertumbuh dengan baik maka mereka akan memberikan persembahan hasil kerja mereka kepada Tuhan ya sesuai yang diajarkan oleh orang tua mereka nah tapi anak-anak entah kenapa kain marah kepada habel ya kain marah kepada habel padahal habel tidak melakukan kesalahan apapun atau mengganggu kain nah ternyata kain sudah diintip dosa ya lalu kain mengajak adiknya pergi ke padang ya padang itu seperti tempat terbuka ya seperti padang rumput nah itu jauh dari tempat orang tua mereka ya dan habel pun mengikuti ajakan dari kakaknya ya tanpa rasa curiga dan tanpa bertanya habel mengikuti perkataan kakaknya nah sampainya di padang tiba-tiba kain yang sudah dikuasai oleh dosa ya sudah dikuasai oleh dosa dosa iri hati lalu memukul dan membunuh adiknya nah Tuhan mengetahui apa yang dilakukan oleh kain terhadap habel ya Tuhan mengetahui semuanya tetapi Tuhan ingin melihat kejujuran dari kain ya apakah kain akan jujur kepada Tuhan atau berbohong kepada Tuhan nah lalu Tuhan bertanya kepada kain dia mencari adiknya dia katakan bahwa kain dimanakah adikmu berada nah tapi apa jawab kain ya jawab kain dia tidak tahu dimana adiknya berada ya jelas kain sudah berbohong kepada Tuhan nah anak-anak yang dikasihi Tuhan iblis suka menggoda manusia suka menggoda kita untuk melakukan kejahatan di dalam kehidupan kita seperti sikap iri hati dendam benci kebohongan itu adalah contoh perbuatan yang sangat disukai iblis untuk kita lakukan nah apakah masih ada yang ingat bagaimana manusia itu bagaimana iblis menggoda manusia di taman Eden untuk melakukan kejahatan masih ada yang ingat sesuai dengan firman Tuhan di minggu yang lalu nah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mengikuti godaan iblis dan itu sampai kepada anak-anaknya nah kain dan habel mereka adalah anak pertama dan kedua dari Adam dan Hawa anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan apakah kalian tahu sebab kain marah terhadap habel ada yang tahu ya dari firman Tuhan di kejadian pasal 4 yang sudah kita baca tadi disitu dituliskan kedua saudara ini memberikan persembahan kepada Tuhan tetapi hanya persembahan dari habel yang diterima oleh Tuhan ya sedangkan persembahan dari kain ditolak oleh Tuhan nah kenapa ya karena kain memberikan persembahan itu dengan hati yang penuh kebencian hati yang penuh dengan iri hati terhadap saudaranya makanya Tuhan tidak menerima persembahan dari kain karena tidak memberikan dengan suka cita nah akhirnya rasa benci itulah yang membuat kain tega untuk membunuh adiknya ya jadi di dalam kitab keluaran pasal 20 ayat 13 disitu dikatakan jangan membunuh ya jelas dikatakannya jangan membunuh nah Tuhan melarang kita untuk melakukan suatu kejahatan yaitu membunuh anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan begitu pun dalam kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari kadang kita selalu iri hati terhadap sesama terhadap saudara kita ya misalnya saat saudara kita mendapatkan hadiah atau pujian dari mama dan papa atau keluarga yang lain ya kadang itu membuat kita iri hati nah iri hati adalah hal yang wajar tapi apakah Tuhan suka dengan sifat yang iri hati ya tentu tidak Tuhan tidak menyukai sifat yang penuh dengan iri hati Tuhan tidak menyukainya nah sama dengan cerita kita tadi kita sebagai manusia yang berdosa yang berdosa membuat kita memiliki iri hati ya membuat kita memiliki iri hati begitu pun dengan kain yang sudah berdosa dan dosa itulah yang membuat dia menjadi jahat terhadap saudaranya kita juga pada saat ini ya saat kita sudah mulai iri hati itu akan membuat kita dekat dengan dosa itu akan membuat kita dekat dengan dosa nah Tuhan tidak mau kita selalu iri hati terhadap saudara kita terhadap sesama kita ya apa yang Tuhan inginkan nah apa yang Tuhan inginkan yang Tuhan inginkan terhadap kita yaitu kita bersyukur dengan apa yang kita punya dengan apa yang kita punya dan kita miliki saat ini dan kita mengingat bahwa Tuhan ya kita mengingat bahwa kita adalah ciptaan yang paling berharga di mata Tuhan nah sekalipun kita atau diri kita sering dibanding-bandingkan dan tidak mendapatkan sesuatu yang lebih baik atau kita tidak bisa mendapatkannya ya kita tetap sama di mata Tuhan nah kita tetap sama di mata Tuhan nah kita anak-anak kita semua ciptaan Tuhan itu sangat dicintai dan dikasihi oleh Tuhan nah apa buktinya ya buktinya adalah pengorbanan Yesus dikayu salib ya pengorbanan Yesus dikayu salib nah Tuhan mengasihi kita sehingga Tuhan mau disalibkan menanggung dosa-dosa kita sama dengan kain tadi ya walaupun kain sudah berbuat dosa tapi Tuhan tetap mengasihi kain ya sama di ayatnya yang ke-15 silahkan dilihat di Alkitabnya ayat 15 disitu dikatakan bahwa sekali-kali tidak barang siapa yang membunuh kain akan dibalaskan kepadanya tujuh kali lipat ya jelas bahwa Tuhan mengasihi kain nah untuk itu jangan iri hati tetapi haruslah saling mengasihi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan di dalam kehidupan kita kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia biasa yang selalu membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita karena dalam kitab Ibrani ya dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 6 disitu dikatakan bahwa sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku nah jadi Tuhan Yesus selalu menantikan kita anak-anaknya untuk datang memohon ampun bila kita berbuat dosa Tuhan hanya mau kita melakukan perbuatan yang berkenan bagi Tuhan bukan untuk melakukan dosa amin firman Tuhan mari kita satu dalam doa kita berdoa terima kasih Tuhan engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firmanmu di pagi hari ini kiranya Tuhan engkau tetap mengajarkan kepada kami semua untuk jauh dari sikap yang iri hati benci terhadap sesama kami ajarlah kami Tuhan untuk selalu saling mengasihi satu dengan yang lain Bapak di surga kelanjutan ibadah kami di pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan ilah doa kami ungkapan syukur kami di dalam anakmu Yesus Kristus itulah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup amin demikianlah firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada kita sekalian tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini untuk itu saya mengundang anak-anak sekalian untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian yang berkata yang berkata doksologi puji Allah Bapak Putra puji Allah Oho Kudus Ketiga Nyayang Esa Pohon Selamat Sumber Berkat Amin Doa berikat akan dipimpin oleh Ibu Risma kepada Ibu Risma diserahkan untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini kita terima berkat Tuhan Tuhan memberkati kita dan melindungi kita Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kita damai sejahtera Amin demikianlah ibadah kita di pagi hari ini mari kita kembali ke dalam kehidupan kita kita akan kembali melakukan aktivitas kita proses pembelajaran kita di saat ini demikianlah ibadah kita Tuhan Yesus memberkati dan Shalom 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 Terima kasih telah menonton